bunyi gong yang ditabu tiga kali dari ujung desa itu terdengar sangat jelas penang yang sedang membasu mukanya setelah keluar dari jamban terlihat mengedarkan pandangannya kesana dan kemari wajahnya terlihat sedikit menegang karena seperti yang ia tahu di desanya itu banyak sekali orang-orang yang menjadi panguluh atau manusia jadi-jadian bergegas penang mengencangkan tali jalanannya lalu ia berlari menaiki tangga lempang atau tangga yang terbuat dari kayu bulat khas suku dayak nafasnya kala itu bergemuruh keringat mulai terasa membanjiri tubuhnya karena tangga lempang itu lumayan sangat panjang dan sesampainya dia di atas kala itu ia melihat ada seekor babi yang berwarna hitam pekat sedang berdiri dengan dua kaki dan menatap lekat ke arahnya nafasnya naik turun ia tahu jika yang kala itu ia lihat bukanlah benar-benar babi melainkan panguluh suara binatang jadi-jadian tersebut terdengar seperti sedang menantang penang hush hush ujar penang memberanikan diri untuk memburu binatang tersebut namun babi itu tak bergeming malah kini menyeringai sampai giginya terlihat sangat menyeramkan aku tidak mengganggumu sebaiknya kau juga jangan mengganggu aku pergi ucapnya dengan tubuh yang gemetar suara babi itu semakin memekik di telinga dan dari arah hulu terdengar seseorang seperti yang sedang mengarungut atau nyanyian khas dayak yang biasanya bercerita tentang menanam padi atau bakti kepada orang tua dan masih banyak lagi yang lain dan seketika babi yang tadi berdiri itu pun langsung berlari hilang entah kemana setelah mendengar karungut orang tersebut penang mengelus dadanya lalu ia berlari menjauh dan saat ia berpapasan dengan orang tadi ternyata beliau adalah amang lukas atau dijuluki dengan nama bitik kubak atau semut berkepala besar oleh anak-anak di desa itu rambutnya yang membukti dan jamprak atau mengembang ngacak-acakan memang jika dilihat sekilas mirip sekali dengan kepala yang sangat besar namun nyatanya itu hanyalah rambut yang kemungkinan tidak pernah disisir sedari kecil kenapa? tanya amang lukas itu mang tadi tadi ada babi disana tapi tapi seperti ini bukan babi mang jawab penang yang gemetarnya masih belum hilang babi? tapi bukan babi memangnya kau lihat dimana tanya mang lukas seranya menggaruk-garuk kepalanya disana mang tapi tapi sudah pergi setelah mendengar suara amang tadi mungkin karena suaranya amang sedikit maaf sedikit sumbang jawab penang yang langsung mendapat hadiah lima jari di mulutnya maaf mang saya kan hanya bercanda sudah mang ya saya pulang dulu ujar penang lalu berlari menjauh masih terdengar orang tua tersebut mengumpat ke arahnya sudah dua hari dua malam ini penang dan para pemuda lainnya tidur di sarubung yang ada di depan rumah orang yang meninggal itu di malam ketiga penang pun berjaga seorang diri karena teman-teman yang lain pulang ke rumahnya masing-masing dan akan kembali sekitar pukul 10 malam nanti ia pun meminum tuak-tuak yang sudah disediakan disana untuk mengusir rasa was-was yang entah kenapa tiba-tiba saja ia rasakan sekujur tubuhnya mulai terasa berbeda sayup-sayup ia pun mendengar suara seseorang memanggil-manggilnya dari arah jembatan akan tetapi tak nampak apapun disana mungkin karena suasana yang gelap dan sisi jembatan tersebut juga dipenuhi dengan terimbunan pohon bambu masih dalam keadaan setengah sadar penang pun berjalan ke arah suara yang memanggilnya itu namun baru beberapa langkah berjalan keadaan tiba-tiba saja menjadi gelap dari sudut penang penang suara tawa terdengar riu di sekitarnya dan rasa panas di bagian matanya membuat penang pun tersadar lampu-lampu yang seharusnya tidak ada di desa tersebut begitu terang-benerang menghiasi setiap sudut jalan tak ada lagi jembatan begitu pun juga dengan rumah-rumah warga desa penang sedikit mengerutkan keninya ia bingung namun juga takjub dengan apa yang ia lihat lampu-lampu terang bagaikan ia sedang berada di perkotaan modern penang lalu melangkah secara perlahan sangat pelan ketika matanya melihat banyak sekali orang-orang yang sedang makan di salah satu warung mereka mereka terlihat makan dengan sangat rakus membuat penang kala itu meneguk air liurnya sendiri mau makan tanya seorang pelayan wanita yang menggunakan tapih sebatas dada dan rambut yang terlalu panjang sesaat ia bingung namun kemudian ia pun segera menolak dengan sopan tawaran tersebut lalu kembali melanjutkan langkahnya berjalan melihat-lihat desa aneh tersebut hingga kemudian saat ia sudah cukup lelah berjalan penang pun duduk di pelataran rumah yang tertutup ia mulai bingung akan dimana jalan pulang ke desanya dan di tengah asiknya dia melamun sampai-sampai ia pun tak mendengar suara pintu terbuka dan disebelahnya tiba-tiba saja sudah berdiri seorang laki-laki tua yang menggunakan baju merah berikut celananya yang juga berwarna merah mau kemana nak siapanya dengan adik sangat ramah penang tersentak kaget tak menyangkakan kehadiran seseorang di dekatnya saya saya mau pulang pak saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai disini jawab penang setelah kagetnya reda lelaki itu nampak manggut-manggut lalu mengajak penang untuk masuk ke dalam rumahnya meski awalnya penang ini menolak akan tetapi setelah dibujuk akhirnya ia pun mau rumah itu tak begitu besar sehingga dari ruang utamanya saja sudah bisa terlihat dapur penang pun lalu diajak mengobrol dan disuguhi makanan yang berupa masakan daging-dagingan oleh si abah meski awalnya malu-malu akhirnya penang pun makan dengan sangat lahap kala itu dan setelah selesai makan penang pun merasakan kepalanya terasa sangat sakit seperti ditusuk-tusuk ratusan jarum matanya seketika berkunang-kunang dan sayuk-sayuk ia pun mendengar orang-orang yang memanggil-manggil namanya dan saat ia terbangun penang kini sudah berada di rumahnya sendiri ia terlihat sedikit bingung saat terbangun ada ada apa ini katanya ada apa ada apa kau ini sudah membuat kami khawatir jawab sang ibu penang pun menggaru-garu kepalanya sambil melihat satu persatu orang-orang yang kini berada di dekatnya keesokan malamnya saat sedang mencari kodok penang dan dua kawannya sambil bercerita tentang hal-hal mistis yang masing-masing pernah mereka alami sampai dengan terdengarlah suara teriakan perempuan dari arah dalam hutan mereka bertiga saling bertatapan saat itu yang ada di pikiran mereka hanya satu yaitu kamben manak atau kuntilanak karena seperti yang mereka tahu kuntilanak itu sering mengincar buah zakar para pria pulang saja yuk bahujaku sudah cukup banyak untuk makan besok ujarion gugup ya penang yang memang juga sudah merasa ketakutan akhirnya pun menyetujui lalu mereka bertiga pun berjalan dengan sangat cepat meski beberapa kali penang dan kedua teman-temannya menginjak duri-duri tajam yang menusuk kaki mereka dan tiba-tiba rion yang berada paling depan terjatuh setelah bertabrakan dengan seseorang sesaat setelah senter penang diarahkan terlihatlah seorang gadis berkerudung hitam ketakutan dengan tubuh gemetar menatap ke arah tiga pemuda tersebut kenapa ada apa tanya penang rahum rahum ucap wanita itu gugup penang dan kedua temannya melotot ya mereka sudah tahu maksud dari perkataan si wanita tersebut dan di saat yang bersamaan terdengarlah suara kayu yang bergesekan menuju ke arah mereka tanpa aba-aba mereka berempat pun berlari terbirit-birit kembali masuk ke jalan yang tadi sudah dilalui ketiga pemuda tersebut nafas mereka tersengal wanita yang ikut berlari dengan ketiga pemuda itu pun terjatuh berkali-kali karena duri yang sudah menusuk kaki membuatnya tak mampu lagi berlari sementara rion dan satu teman penang yang satunya berlari lebih dulu meninggalkan mereka berdua penang akhirnya menyeret wanita tersebut masuk ke dalam semak rotan yang penuh dengan duri-duri luka dan sakita lagi ya rasakan hanya satu yang ia fikirkan saat itu yaitu harus bisa menghindari kejaran raung tersebut sedikit kami jelaskan disini raung atau peti mati ini sangatlah jauh berbeda dengan lampor karena kalau lampor itu hanya keranda terbang akan tetapi raung ini adalah peti mati yang masih berisikan jenazah dari orang yang sudah meninggal dan diletakkan di atas sebuah rumah kecil penang penang pun menutup mulut wanita tersebut dengan tangannya sebisa mungkin ia tidak mengeluarkan suara sebuah raung berukirkan kepala naga bermata emas itu terlihat melintas di antara pepohonan yang berada di dekat mereka nafas penang turun naik dalam hatinya berdoa para dewa agar diberikan keselamatan di saat-saat seperti itu hanya pertolongan Tuhan lah yang sangat diharapkan meskipun ia sendiri sangat jarang ikut acara keagamaan di balai basarah di desanya tanpa sengaja sebuah ranting telah terinjak oleh kakinya yang menimbulkan suara raung yang tadinya sudah hampir menjauh malah terlihat berhenti setelah mendengar suara ranting yang penang injak tentunya di saat yang bersamaan terdengar teriakan dari arah yang berlawanan sehingga mereka berdua pun selamat dengan sangat hati-hati penang dan wanita itu pun keluar dari semakrotan mereka terus berjalan dengan duri yang masih menancap di kaki masing-masing untungnya tak jauh dari sana ada sebuah anak sungai yang keadaannya saat itu sudah sampurak atau dalam karena hulu sungai sedang banjir penang pun menarik si wanita itu untuk terjun ke air agar bisa keluar dari tempat tersebut yang penang sendiri tak ingat jalan pulangnya kodok yang ada di dalam lanjungnya pun kini sudah terbalik dan hilang tak kemana keduanya pun berenang menyusuri sungai menuju ke depan sana yang kemungkinan adalah induk sungai yang menjadi sumber air di desanya namun setelah beberapa meter mereka berenang si wanita itu memegangi penang dengan raut wajah yang ketakutan ke pinggir ke pinggir berenang ke tepi yang cepat ujar penang ia juga kala itu merasakan sesuatu yang besar dan juga terasa licin sedang berenang di sekitaran kakinya ya ia sudah bisa menebak jika itu adalah ikan tapah yang cukup besar mengingat sungai sedang dalam-dalamnya yang berarti menjadi masa bertelur ikan-ikan itu mereka berdua pun berenang ke tepi yang ternyata dipenuhi rotan-rotan berduri membuat telapak tangan penang terluka saat berpegangan untuk naik apalagi ujar penang kita kita tak bisa menunggu disini kita harus berjalan keluar dari hutan tapi tidak masuk ke dalam sungai lagi kita harus menyusuri tepian sungai ini kata penang menerobos duri-duri aku tidak mau aku lebih setuju kalau kita menunggu sampai pagi disini ujar si wanita yang belum diketahui namanya itu menunggu sampai pagi yang ada nyawamu dan nyawaku yang hilang kalau kita berdua menunggu disini yang pertama di sungai ini banyak tapah yang kemungkinan ada tapah lebih besar dan siapa mangsa kita dan disana ada raung yang tadi sudah mengejar kita kau kan tahu kita berdua akan mati bila sampai bertemu dengan itu ujar penang sedikit menekan nada bicaranya dan mau tidak mau wanita itu pun akhirnya mengikuti saran penang mereka berdua berjalan menyusuri tepian sungai yang dipenuhi dengan tumbuhan berduri dan juga rotan beberapa kali penang dan wanita itu terjatuh karena kakinya masuk ke dalam lubang-lubang yang tertutup oleh dedaunan dan setelah menempuh perjalanan sekitar 2 kilometer lebih mereka berdua pun sampailah di sungai besar tapi tempat itu sangat jauh dari desanya masih jauh kah tanya wanita itu masih cukup jauh kita baru sampai di batu ampar masih 4 sampai 5 kilometer lagi baru tiba di desaku jawab penang seraya duduk di bawah batu besar ia berusaha mengeluarkan beberapa duri di kakinya yang sudah masuk cukup dalam kalau boleh tahu kenapa malam-malam kau berada di hutan ini sendirian tanya penang tanpa menoleh untuk beberapa saat wanita itu pun terdiam aku aku bersama teman-temanku kami ke sana untuk mencuri emas dan uang milik orang yang baru saja meninggal dan dimakamkan di sana dan agar tidak ketahuan kami melewati jalan pintas yang membentang di hutan itu dan kami tidak tahu kalau di dalam sana ada satu raung ya raung gantung yang bisa mengejar orang kami mendekatinya karena tergiru dengan emas yang menjadi mata dari naga tersebut tapi baru beberapa langkah saja suara meretet terdengar raung itu seperti akan lepas lalu teman-temanku lari meninggalkan aku aku lari dan terus berlari sampai akhirnya bertabrakan dengan temanmu cerita si wanita itu sambil menudukan wajahnya astaga kalian ini sudah gila berani-beraninya mencuri emas dan uang di kuburan ujar penang tak habis pikir kalian ini orang mana ha enak siapa apa tidak pernah diajar di sopan santun kalau dari awal aku tahu kau adalah pencuri tak akan aku menyelamatkanmu aku aku minta maaf aku aku tidak akan mencuri lagi aku pun terpaksa karena tadi dipaksa teman-temanku penang pun terlihat berdiri duri-duri yang masih ada di kakinya terasa begitu sangat menyiksa di depan sana air sudah sampai ke jalan yang berada di tepian sungai tentu tidak mungkin bagi mereka berdua untuk melewatinya mengingat di sana ada sebuah liang yang konon katanya adalah liang makhluk air yang sangat besar semoga saja teman-temanku tidak kenapa-napa batin penang dalam diamnya dibawah lagi malam yang bertabur bintang hatinya kini mulai bertanya-tanya raung milik siapakah yang ada di tengah hutan tersebut kenapa raungnya dipisah dari raung-raung lainnya ukiran raungnya kepala naga dengan mata emas siapa pemiliknya pastilah bukan orang sembarangan mungkinkah itu milik orang kaya jaman dulu atau ah entahlah kira-kira sudah jam berapa ya sekarang ini tanya si wanita itu mungkin baru pukul 1 jawab penang dan keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi sebuah perahucis melewati tempat mereka ya pemilik perahucis tersebut langsung berbelok mendekat ke arah mereka berdua klotok-klotok klotok-klotok suara mesin perahu tersebut kenapa kalian disini hah tidak usah angka kau punya pacar nang mendengar perkataan amang lukas kala itu penang merengut pacar saya juga tidak tahu siapa dia kami bertemu di tengah hutan sewaktu saya dan teman-teman mencari bah huja dan saat ditanya dia menjawab jika sedang dikejar-kejar raung hah nyari bah huja kau bisa sampai ke tengah hutan ya tidak kami juga semalam itu sekalian mancing ikan tapi sungguh mang saya tidak bohong kami berdua memang dikejar-kejar raung lihatlah luka-luka kami kami lari menghindar sampai menerobos duri lanjut penang lagi apakah kau melihat seperti apa raungnya berukiran kepala naga mang bagian matanya terbuat dari mas amang lukas disini terdiam dan untuk beberapa saat kemudian ia terlihat begitu sangat serius ya sudah ayo segera kalian naik biar kau antarkan ke desa ujarnya penang dan wanita itu pun segera naik ke dalam peraucis mereka akhirnya diantar sampai ke desa oleh mang lukas dan saat penang masih bercerita dengan ibunya matanya kala itu sempat melirik ke arah amang lukas yang terlihat sedang berbisik-bisik dengan ayahnya rion entah apa yang mereka bicarakan wanita tersebut pun dibawa ke rumah penang ya disugihi minuman dan nasi yang dimasak bercampur dengan upu namun wanita itu nampak ragu-ragu untuk memakannya astaga aku sampai lupa kau kan seorang masih ya masih itu adalah sebutan untuk orang muslim maaf nah maaf biar makanannya aku ganti aku akan memanaskan upu di wajan yang bersih ya ujar ibu penang tidak apa-apa bu saya belum lapar biar saya minum saja jawab si wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama nisa tidak usah sungkan-sungkana anggap saja ini rumahmu sendiri ucap ibu penang sambil tersenyum penang tolong jangan biarkan anjingmu masuk ke dalam rumah kata sang ibu sambil memburu tiga ekor anjing milik penang yang kini sudah berada di depan pintu dan singkat cerita tiga hari telah berlalu semenjak kejadian itu desas-desus isu tentang amang lukas yang pergi mencari keberadaan raung berukiran kepala naga yang beberapa hari lalu pernah hampir membunuh tiga pemuda desanya mulai terdengar mak apa benar yang dikatakan orang-orang tanya penang pada ibunya kala itu ya kau sendirikan tahu bagaimana amang lukas pengulo dan ku yang saja dia tantang aku aku jadi khawatir dengan ongkok itu mak sudah lah nang lebih baik kau beri makan babi-babi kita di kurungan mereka sudah sangat lapar penang pun lalu mengelan nafasnya lalu ia pun berjalan keluar rumah tak lupa ia mengambil rebusan keladi untuk makan babi peliharaan keluarganya itu dan tiba-tiba terdengar suara teriakan ibunya dari luar rumah mendengarkan teriakan ibunya itu penang pun terjatuh dari atas tangga kurungan babinya hingga membuat kakinya terkena kayu dan teruka ringis penang ia pun lalu berjalan menghampiri ibunya ada apa ada apa ongkul lukas ongkul lukas dia belum sempat ibunya menyelesaikan perkataannya penang pun bergegas berlari menuju ke arah yang ditunjuk oleh sang ibu tidak begitu jauh ia melihat ayahnya rion dan beberapa orang lainnya sedang menandu seseorang penang pun berdekat dan ternyata yang mereka tandu kala itu adalah mang lukas yang sudah tak sadarkan diri nafas penang turun naik pelan-pelan pelan-pelan ujar ayahnya rion saat mereka sudah tiba di rumah rion dengan sigap rion pun menyediakan kasur untuk mang lukas dan saat ia diturunkan dari tandu ke kasur terlihat tangan kanannya sudah benar-benar patah penang kala itu merasa ngilu kalau melihatnya kenapa kenapa bisa begini hanya itulah pertanyaan yang terucap dari bibir penang rion pun menarik tangan penang berjalan ke arah dapur meninggalkan orang-orang yang kala itu masih berusaha menyelamatkan amang lukas beberapa orang terdengar mengusulkan untuk meminumkan amang lukas dengan minyak bintang namun ada beberapa juga yang menyarankan untuk mencoba pengobatan kampung terlebih dulu dengan menggunakan anak ayam hidup yang ditumbuk lalu dibalurkan ke bagian tubuh yang mengalami patah tulang apa kau tidak tahu tentang orang kau itu dia itu sedang mencari raun tersebut nang iya aku tahu aku juga tidak menyangka amang lukas akan nekat begitu jawab penang dimana dia ditemukan tadi tanya penang lagi dia pulang sendiri keadaannya sudah seperti itu saat sampai di batang penang menggeleng ia masih tak menyangka ngeri takut itulah yang ia rasakan sekarang yon panggil ayah sahabatnya itu rion dan penang pun bergegas keluar tolong tolong kalian pergi ke rumah amai hadri suruh dia kemari ceritakan tentang amang lukas ujar ayahnya rion rion pun mengangguk sambil menatap penang lalu keduanya segera berjalan keluar rumah karena amai hadri tinggal di ladang yang berada di hulu kampung makanya rion dan penang pun harus menaiki jukung atau sampan untuk sampai ke tempat tinggal amai hadri mereka berdua terus mengayuh melawan derasnya air yang masih cukup deras dan berampah banyak potongan-potongan kayu ataupun bambu yang hanyut bersamaan keadaan amang lukas sudah sedikit membaik setelah diobati oleh amai hadri beliau pun kini bisa menceritakan tentang apa yang sudah terjadi padanya menurutnya malam itu amang lukas berjalan di dalam rimpunnya hutan mencari keberadaan raung yang sudah diceritakan oleh wanita dan sepenang dan saat senter di tangannya mengarah pada sesuatu yang lumayan jauh berada di depannya nampak seperti rumah kecil tak berdinding yang digunakan untuk menaruh raung atau peti mati amang lukas pun berjalan pelan ke arah tempat tersebut ia sudah bersiap siaga dengan mandau di tangannya dan saat tinggal beberapa langkah lagi saja amang lukas tiba-tiba mendengar suara gesekan kayu antara raung dan lantai pertanda kalau raung tersebut sudah mulai bereaksi dengan kedatangan amang lukas ia pun menghentikan langkahnya ketika tiba-tiba raung tersebut bergetar dan mulai terbang ke arahnya mang lukas berlari mencari ke arah pohon untuk berlindung hingga beberapa saat kemudian raung itu tiba-tiba saja sudah berada di dekatan dan raung itu menghempas ke arah mang lukas namun untungnya terhalang oleh pohon yang ia gunakan untuk berlindung dengan mandau yang sudah ia pegang sedari tadi amang lukas mencoba untuk memutus simpai atau tali yang terbuat dari anyaman rotan yang berada di raung tersebut dengan sekali tebas simpai yang cukup besar itu pun putus namun masih bersisa dua simpai lagi dan pada saat ia mencoba memutus yang kedua amang lukas terkena hampasan raung yang begitu kuat hingga membuatnya jatuh berguling-guling tangan kanannya merasakan sangat sakit mandaunya pun terlepas dari genggamannya raung berukir kepala naga tersebut langsung terbang lagi ke arahnya akan tetapi amang lukas segera berlindung di antara pepohonan sambil terus mencari mandau miliknya raung itu terlihat semakin mengganas ia terus menghempas ke arah mang lukas suaranya bergema di tengah hutan sampai suatu ketika mandau yang ia cari akhirnya dapat ia temukan dan dengan cepat mang lukas melompat ke arah raung dan simpai kedua berhasil ia putuskan tinggal satu lagi ketika mang lukas sekali lagi harus terkena hampasan di bagian tubuh kanan sampai tangannya benar-benar patah riak lah mang lukas bersatu dengan emosinya mang lukas kini meraih mandaunya lagi dan simpai ketiga putus raung tersebut akhirnya jatuh ke tanah nafas mang lukas tersengal ia melirik ke arah tangan yang sudah benar-benar tinggal kulit yang membungkus tulang dan daging yang hancur dengan sisa tenaga yang ada mang lukas berjalan ke arah raung yang terkeletak di tanah tanpa ragu ia pun mencoba membuka penutup raung dan saat terbuka terlihatlah sebujur tubuh yang sudah menjadi tengkorak berada di dalamnya basi basi siapa lagi yang berulama buat rumahmu seperti ini ujar mang lukas seraya menutup kembali raung tersebut lalu berjalan pulang dengan hanya bersisa satu tangan ia pun terus mencoba menghidupkan mesin perahu cisnya meski beberapa kali gagal namun karena ia tak pernah menyerah akhirnya mesin perahu pun berhasil dihidupkan dan dengan tubuh yang sudah benar-benar sakit mang lukas tetap mencoba pulang dan saat ia bangun mang lukas sudah berada di rumah keluarga rion penang begitu antusias mendengarkan ceritanya kenapa setelah simpainya diputus raung itu seakan tak berdaya mang akhirnya sebuah pertanyaan keluar dari mulutnya simpai simpai itu pengikat kalau simpainya putus berarti dia sudah kalah tapi sebaiknya jangan pernah ada lagi orang-orang di desa ini yang kesana jangan sampai ada lagi ujar mang lukas mengakhiri ceritanya selesai wow itu dia kisahnya luar biasa kisah dari tanah borneo selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda dan semoga teman-teman bisa teribur khususnya para penikmat pecinta horror bisa teribur dengan kisahnya tadi kisah dari om ras sungguh luar biasa kisahnya terima kasih ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi dan buat yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar silahkan atau hanya untuk sekedar saling menyapa silahkan bisa tulis di kolom komentar insya Allah kami akan membalasnya satu persatu buat yang suka dengan videonya silahkan bisa diklik tombol jempolnya tombol like-nya dan buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya dan buat yang punya kisah ya sekali lagi buat yang punya kisah bisa dikirimkan kisahnya ke kami di nomor telepon 0878 4509 4752 kami ulangi 0878 4509 4752 ya ditunggu ya teman-teman kisahnya dan di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman saya mohon dibukakan pintu maaf salam hormat kami untuk seluruh warga Kalimantan dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya tidak kalah horornya masih bersama saya Elo di Elo bercerita salam sehat sukses selalu untuk kita semua amin 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 robalalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh